Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngagehing warga kasup pihak anungokolaken objek wisata di Lembang sangkan lewi iatna nyang harapan bahaya balukar hawa ekstrem. Semala tempat wisata kudu ditutup upama ayah tanda alam kawas tangkal pinus anurungkan atau wapenggas alatan angin anunga gelebuk. Bupati Bandung Barat Aumbara Sutisna Netelaken, wisatawan kudu lewi iatna nyang harapan mengpirang tanda alam di tempat wisata. Wisatawan dilelewak wisata nurumpil di degdegna dipiharap salawas nanyorang koordinasi jengpet tugas. Pihak anungokolaken tempat wisata oge dipiharap mayeng merei berti anggal namula kasakumna wisatawan upama nangenan tanda bahaya. Dina bulan Desember satau nuanyar kaliwat, sajumlahing tempat wisata alam dilelewak Cikole, kecamatan Lembang, kungsi ditutup sahelaan, kalawan tinimbangan piken kasal mentan wisatawan. Eta tempat teh nyaita Orkid Forest, Terminal Wisata Grafika, Zona 25, Turta Res Area Palgenep Belas. Ditutupna eta tempat wisata teh dilakonan naleka sajumlahing tangkal Pines Penggas, Turta Rungkad, Balukar Angin Anunga Gelebuk. Ditutup, justru kan objek wisatanya harus antisipasi, karena juga kita butuh pemasukan juga, butuh PAD juga, tapi harus benar-benar antisipasi. Tapi wisatanya jangan cuma nyari duit saja lah, antisipasi apakah pohon ini bisa tumbang atau tidak, apakah ini misalkan bisa diperkuat oleh apa, kan begitu. Jadi jangan diam, jangan cuma nyari duit saja. Sejuruh Ninkitu, Dumasar, karena informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Hawa Dina Awal tahun 2018, di Wawengkon, Bandung Raya, ke pengaruhan kusirkulasi siklonik di Samudera Hindia, Kidulen, Jawa. Eta Halteh, Ngabalukarkun, Kelokan Angin di Jawa Barat, Anunga Lantarankun, Angin di Bandung Raya, Jawa Barat, Ganjangna Timmiti 5,50 km per jam.